Ya pemirsa, Kamis dini hari sekira pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, tim penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun berhasil melakukan evakuasi ular piton sepanjang 3 meter yang telah memakan seekor ayam. Penangkapan ular dilakukan tepat berada di dalam kandang ayam warga. Beginilah proses evakuasi ular piton sepanjang 3 meter yang dilakukan petugas Damkar Sarolangun di salah satu rumah warga Tanjung Rambai di Kelurahan Dusun Kembang Sarolangun. Awalnya Wahyu warga Tanjung Rambai RT10 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun sekira pukul 4.00 waktu Indonesia Barat melaporkan atas kegelisahan Nur Aisyah kepada tim penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun yang merasa takut karena tepat di sebelah rumahnya yang terdapat kandang ayam. Dilihatnya terdapat seekor ular piton yang telah memakan seekor ayam miliknya. Mendapat laporan tersebut, satu regu tim penyelamatan Dinas Damkar menuju lokasi rumah Nur Aisyah. Setibanya di lokasi, petugas tidak membutuhkan waktu panjang. Sekira 20 menit, tim penyelamatan berhasil melakukan evakuasi seekor ular piton yang meresahkan Nur Aisyah karena telah menelan seekor ayam. Ade, petugas Damkar yang melakukan evakuasi penyelamatan seekor ular piton dan membenarkan proses evakuasi penangkapan seekor ular tersebut. Penyelamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Dinas Damkar Dinas Damkar dan Penyelamatan Dinas Damkar langsung bergerak menuju lokasi. Sesampai di lokasi, personil langsung mempersiapkan perhatian dan menyisir keberadaan ular tersebut. Dan didapati seekor ular jenis piton dengan panjang lebih kurang 3 meter berada di dalam kandang ayam dan sudah memangsa satu ekor ayam. Ular yang berhasil dievakuasi dimasukkan ke dalam sebuah box dan dibawa ke kantor Dinas Damkar, Sarulangun.